Pemirsa, Berita Bajar Masin kembali hadir menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini. Waksanaan ujian nasional berbasis komputer atau NBK pada hari kedua berjalan dengan lancar, khususnya DSMA Negeri 1 Kota Baru, tidak ada kendara yang dihadapi, baik listrik maupun jaringan komputer. Penutupan jembatan penghubung antara wilayah Kabupaten Batola dengan Kota Banjarmasin atau Jembatan Alalak 1 menyusul adanya pengerjaan jembatan, sehingga arusau lintas dari arah Kabupaten Batola telah dipindahkan ke arah Jembatan Alalak 2. Rubianto, salah seorang peternak sapi yang berada di wilayah landasan Ulin Kota Banjarbaru, berhasil mengembangkan pupuk olahan alami dari kotoran sapi. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau NBK pada hari kedua berjalan dengan lancar, khususnya DSMA Negeri 1 Kota Baru, tidak ada kendara yang dihadapi, baik listrik maupun jaringan komputer. Sebaik 263 orang siswa SMA Negeri 1 Kota Baru mengikuti pelaksanaan NBK yang ditempatkan pada tiga kelas. Pelaksanaan NBK akan berlangsung selama empat hari dari tanggal 1, 24, dan 8 April 2019. Dan penyelenggarannya dilakukan dalam tiga sesi yakni dari pukul setengah delapan pagi hingga pukul empat sore. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Umar Dhani mengatakan di hari kedua ini pelaksanaan NBK sama sekali tidak ada kendala. Hanya saja di hari pertama sempat terjadi insiden ada kabel yang menyala karena terlalu banyak beban namun segera dapat diatasi. Di samping itu pengawas NBK pun ditukar dengan sekolah SMA lainnya sehingga tidak mutlak yang mengawasi dari sekolah setempat. Jalan nasional berbasis komputer ini dilaksanakan empat hari. Jadi mulai tanggal 1 kemudian nanti selesainya tanggal 8. Namun itu ada melompat tanggalnya tanggal 1, 2, 4, dan 8. Alhamdulillah lancar-lancar aja, tidak ada yang sakit, sehat semuanya. Kemudian kemudian anak-anak sukses dalam menjalani ujian nasional berbasis komputer ini. Tidak ada kekurangan satupun dan mudah-mudian sampai selesai mereka dalam keadaan sihat dan sukses. Pelaksanaannya sih alhamdulillah berjalan lancar, cuma kalau sore itu kayaknya jaringan turun naik. Cuma kalau dari segi soal banyak anak-anak mengurus soalnya terlalu sulit khususnya yang hari ini tadi kan karena maka pelajaran matematika. Jadi kebanyakan anak-anak menyatakan bahwa soal itu jauh dari soal yang ada di titik-titik untuk UNBK. Diharapkan kelancaran pelaksanaan UNBK bisa tetap terjaga hingga di hari akhir pelaksanaan UNBK nanti. Dan untuk para siswa yang mengikuti pelaksanaan UNBK ini diharapkan bisa menjawab soal dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Muhammad Utpidarlan dan Poji Rahman melaporkan dari Kota Baru. Penutupan jembatan penghubung antara wilayah Kabupaten Batola dengan Kota Banjarmasin atau Jembatan Alalak 1 menyusul adanya pengerjaan jembatan. Sehingga arus lalu lintas dari arah Kabupaten Batola telah dipindahkan ke arah Jembatan Alalak 2. Meskipun sempat mengalami kemacetan beberapa saat akibat pemindahan arus lalu lintas tersebut, namun terpantau dari pukul 18 Senin sore kemarin hingga malam hari, arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Sementara untuk mengantisipasi adanya kemacetan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Batola, akutan seperti truk, pick-up, bus roda, namat olebih dialihkan ke jalan lingkar utara tembus kilometer 17. Anggota POSIK berangas beribkat topik Hidayat mengatakan semenjak penutupan jembatan pada pukul 16 Senin sore hingga malam hari arus lalu lintas dari arah Kabupaten Batola cukup ramai namun tetap lancar. Pernyembat sore tadi kita mulai penutupan, penutupan untuk arus ramai lancar ini, sementara ramai lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Untuk kelancaran arus lalu lintas diharapkan pengendara bisa mentahati aturan petunjuk jalan dari petugas sehingga kelancaran arus lalu lintas bisa tetap terjaga. Muhammad Utfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Dalam rekaian peringatan hari penyiaran nasional 2019 yang jatuh setiap tanggal 1 April, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Nasional setelah sekemarin menggelar kegiatan seminar di Hotel Gisen Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 5 Banjarmasin. Kegiatan yang dihadiri Menteri Penghukam RI Jenderal Purnawirawan Wiranto ini diikuti peserta dari seluruh penjuru tanah air. Selain menggelar seminar nasional, peringatan hari penyiaran nasional ke-86 ini juga dilakukan acara peneretanganan plastastif penyiaran oleh Menko Polhukam RI. Pada harsi arnas ini, KPI mengajak masyarakat dan juga media penyiaran untuk merawat persatuan kebinekaan yang sehat dan berkualitas. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan KPI merupakan wadah sentral merawat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam konteks kebinekaan. Media penyiaran diharapkan dapat bersama-sama aparat keamanan dan seluruh komponen menangkal perkembangan HOAK yang dapat mengancam perpecahan bangsa. Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam konteks merawat persatuan Indonesia dalam kebinekaan. Kemudian aksinya yang nanti akan dikedepankan adalah bagaimana untuk membangun satu penyiaran yang sehat dan berkualitas. Ya tadi saya sampaikan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana kita merawat persatuan dari Indonesia yang binekaan. Dengan penyiaran yang sehat dan berkualitas diharapkan bisa menangkal perkembangan HOAK yang semakin marak beredar di masyarakat. Sehingga bangsa ini juga akan semakin terus bersatu dalam kebinekaan. Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Banjarmasin. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesa Nepiain Hanyar bergabung berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Waksanaan ujian nasional berbasis komputer atau NBK pada hari kedua berjalan dengan lancar khususnya DSMA Negeri 1 Kota Baru tidak ada kendara yang dihadapi baik listrik maupun jaringan komputer. Penutupan jembatan penghubung antara wilayah Kabupaten Batola dengan Kota Banjarmasin atau jembatan ala laksatu menyusul adanya pengerjaan jembatan. Sehingga arusau lintas dari arah Kabupaten Batola telah dipindahkan ke arah jembatan ala lakluan. Rubianto, salah seorang peternak sapi yang berada di wilayah landasan ulin Kota Banjarbaru berhasil mengembangkan pupuk olahan alami dari kotoran sapi. Masalah aset Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru perlu dilakukan pembenahan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKD Kota Banjarbaru. Kepastian hukum kepemilikan tanah selalu diawali dengan kepastian hukum letak batas menjadi penting untuk memastikan batas lahan maupun tempat tersebut milik seseorang ataupun milik pemerintah. Demikian juga dengan sejumlah kawasan di Banjarbaru masih banyak yang dianggap tidak bertuan terutama fasilitas milik pemerintah Kota Banjarbaru yang masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Termasuk diantaranya terhadap sejumlah aset yang ada di 33 SKPD seperti Dinas Pendidikan, Kota Banjarbaru yang juga mesti harus dibenahi kepastian kepemilikannya. Menurut Sun Subago Kabit Penataan Usahaan Aset Daerah Kota Banjarbaru saya syukuran 10 tahun terbentuknya tenaga aset sekolah. Di Dinas Pendidikan sendiri banyak yang harus dibenahi dalam raka tertib administrasi atas barang milik daerah. Terima kasih dari apa yang kami lihat, yang kami pantau selama ini bahwa banyak berkenan dengan aset yang mesti kita benahi dan kita kondisikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Dan berkenan dengan yang ada di Dinas Pendidikan pasti banyak yang harus kita benahi dalam raka tertib administrasi barang milik daerah seperti itu. Nah, untuk sementara dari satu dekade yang telah kita laksanakan ya, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah BTP 3 kali saat seperti itu itu sebagai bukti bahwa penata usahaan aset di Pemerintah Kota Banjarbaru sudah cukup bagus seperti itu. Asetnya dalam bentuk apa? Aset dalam bentuk barang, peralatan, tanah, semuanya. Nah, itu disebut aset. Kalau yang sudah dihapus, Pak? Sudah dihapus, tidak kita nilai lagi, sudah kita serahkan, sudah dihapus, itu artinya sudah tidak dicatat lagi seperti itu. Berapa? Menanggap hal tersebut, karis di Kota Banjarbaru, Aswan membenarkan banyaknya pembenahan yang harus dilakukan untuk tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Ada harus ada penyerahan dari sekolah ke distrik, kemudian kita serahkan kepada DPPKD untuk pencatatan di kota. Jadi banyak hal lagi yang kita perlu benahi di aset-aset di distrik ini. Termasuk halnya juga dengan kaitan dengan anggaran. Kadang-kadang kita di distrik juga pencatatan aset sangat berpengaruh terhadap pelaporan peng-SPJ-an. Jadi pembelian-pembelian barang yang sifatnya barang-barangan, itu bisa misalnya mebeler dan lain-lain, itu kan perlu dicatat. Nah, kadang-kadang ada keterlambatan-keterlambatan, sehingga kesederuhan bisa menyebabkan kita menjadi lambat, paling lambat kadang-kadang di jenis pendidikan. Hal ini untuk meminimalisir kekhawatiran adanya pinjam pakai terhadap aset yang merupakan milik pemerintah kota Banjarbaru di semua instansi. Muhammad Utfidarlan dan Pahmi melaporkan dari Banjarbaru. Karena TK usia pelajar dari berbagai perguruan dan sekolah, bersaing memperebutkan posisi untuk lolos sebagai wakil Kalimantan Selatan pada ajang pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA Kalimantan Selatan. POPDA cabang olahraga karate ini dimulai pada selasa pagi kemarin di Gedung Poli Indor SKB Meluarman, Jalan Meluarman, Banjarmasin Tengah dan diikuti sebanyak 300 lebih karateka dari berbagai daerah di Kalsel. Karateka perwakilan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ini bersaing di dua nomor pertandingan yaitu nomor kata dan kumite baik putra maupun putri, beregu maupun perorangan. Karateka perwakilan Banjarmasin, M. Akmal Renaldi, mengatakan dirinya menargetkan bisa menjadi juara pada ajang POPDA ini sehingga bisa menjadi perwakilan Kalsel pada ajang POPNAS di Papua. Dari mana itu musuhnya? Dari HSS, kandangan. Sudah pernah juara? Alhamdulillah pernah. Juara apa? Juara UDS ya. Diharapkan pada ajang POPDA cabang olahraga karate ini perwakilan Banjarmasin bisa menjadi juara untuk mewakili Kalsel pada ajang POPNAS di Papua 2020 mendatang. Muhammad Lutfidarlan dan Pudail melaporkan dari Banjarmasin. Rubianto, salah seorang peternak sapi yang berada di wilayah landasan Ulin Kota Banjarbaru berhasil mengembangkan pupuk olahan alami dari kotoran sapi. Selain murah, pupuk buatan Rubianto ini juga memiliki kemampuan ekstra dalam menyuburkan tanaman. Pupuk olahan Rubianto bernama Triko Kompos ini bahannya terbuat dari kotoran sapi, air tebu, gula pasir, dan beberapa campuran lainnya. Pupuk ini memiliki kemampuan menyuburkan tanaman lebih cepat. Selain itu, kelebihan dari pupuk kandang ini juga bisa langsung digunakan tanpa harus didiamkan terlebih dahulu. Pria yang menggeluti peternakan sapi sejak tahun 2016 ini memulai usaha pembuatan pupuk Triko Kompos sejak tahun 2015 lalu. Keberhasilan Rubianto membuat pupuk Triko Kompos ini setelah mendapat binaan dari dinas peternakan. Anggota kelompok tani Satwa Lestar ini juga mendapat binaan dari dinas lingkungan hidup Kalimantan Selatan. Baru siap pakai? Kita dulunya ya kerja serabutan. Biasanya kita tahun 2006 itu kita ngajukan ke pemerintah pembantuan ya ternak lah. Nah setelah itu saya kembangkan sampai sekarang. Terus kalau yang bikin pupuk ini pak idenya dari mana pak? Ini dari dinas. Dinas, semua dari dinas. Memang dulu kita tahun 2010 itu ada juga bikin gagal karena pembinaannya kurang pas. Terus 2015 kemarin ini dapat lagi terus ini. Belajarankan seperti ini. Keberhasilan Rubianto membuat pupuk Triko Kompos diharapkan bisa mendapat perhatian dari pihak terkait agar bisa semakin meningkatkan pemberdayaan pupuk buatannya. Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Banjarbaru. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fahe Putri, Lawan-Bohan Redaksi, mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax